Halo guys, selamat malam Kembali lagi di channel saya, Randi Wiranata Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit review tentang Markul Asailan yang 4-16x44 SF dengan lensa HD Mungkin ini yang selama ini ditunggu-tunggu reviewnya seperti apa Dengan kualitas lensa seperti apa, kelengkapannya aja seperti apa Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Oke, kita unboxing dulu, kita bandingin ya Yang SFHD sama SFHK Oke, untuk kelengkapannya, kalau yang SFHD Dia mountingnya double baut Seperti ini Lalu ada sun height Ada sun height Ada lab Ini labnya Terus ini komputer zoom Ada book specification Dan juga untuk tutupnya, ini rubber Untuk teman-teman yang suka flip cover, bisa dibelikan Kita juga menyediakan yang seperti ini Flip covernya Oke, kita lanjut ke spesifikasi Untuk Markul yang Asailan ini Ini saya pesan khusus dengan lensa kualitas HD yang sangat jernih Jadi memang harganya beda dengan SFHK Nanti teman-teman bisa lihat di video lensa ya Nanti kita akan jelaskan disana Dan untuk retikelnya Retikel ini enggak tebel teman-teman Jadi teman-teman lebih gampang untuk membidik Kalau tebel biasanya targetnya ketutup sama retikel Kalau ini enggak Retikelnya HD seperti ini Jadi half mil dot Dan tipis Ini juga sudah lock to ret Jadi teman-teman Enggak usah khawatir Tinggal tarik Lalu putar Enggak usah khawatir Saat hunting Entah itu Kesenggol Atau berputar sendiri Dia itu enggak mungkin berputar sendiri Karena sudah lock Jadi tinggal tarik Nanti kita zeroing Kalau sudah zero Baru kita push Sudah ngunci dia Enggak bakal berputar lagi Dan para locknya sudah di samping Di samping kiri ini adalah para lock minimal di 15 yard Jadi kurang lebih 10-11 11 meteran lah 11 meter Oke fokus Untuk zoomnya sendiri Zoom minimal 4 kali sampai 16 kali terbesaran 16 kali zoom Dengan lensa depan 44 Slotting lens hijau Depan belakang Ini kualitas HD Jadi sangat jurni Kalau misalkan hujan-hujan Waktu hunting Teman-teman Enggak usah khawatir Jadi dia sudah waterproof Kecuali kalau teman-teman Memang sayang sama teleskop Ya biasanya ditaruh di dalam tas Enggak jadi hunting Oke Kita lihat videonya Untuk perkenaannya ini Kemarin saya Kasih target yang sangat kecil Yaitu mimis teman-teman Jaraknya di 30 meter Dan Perkenaannya masih tetap Kita lihat Video nama sore Kita jumpa lagi dengan saya Randy Wiranata Kita coba Asailan dengan lensa HD Target mimis di jarak 30 meter Enggak kelihatan ya Ini adalah zoom maksimal Kita coba shoot pertama Di jam 16 Oke Masuk satu Kita jump out Di jam 12 Rensanya sangat jernih Apakah perkenaannya tetap Masuk Kita jump out lagi Di jam 9 Rensanya masih sangat jernih Masuk lagi Perkenaannya tetap Zoom di jam 6 Zoom in Gak kelihatan Targetnya Gitu ya Ketutup Sama retikel Masuk Masuk Kita jump out lagi Sudah gak kelihatan Soalnya Di jam 16 Berkelihatan Perkenaannya tetap Masuk Masuk Teruskan saja Kita jump in Di jam 12 Kurangan lagi Tambah lagi Masuk 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 Kurangan lagi Di jam 9 Kurangan lagi Kurangan lagi Di jam 9 masuk kena terus ya tinggal satu mimis ya mantap guys mantap sekali lensanya HD tahan nafas targetnya mimis guys mimis tau sendiri mimis itu sangat kecil banget oke kita kasih bonus ya kasih bonus mimis udah apa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba mengenai rantingnya ini di zoom 9 kita gunting rantingnya mantap itu di zoom 9 kita zoom di zoom 16 lagi kita ubah lagi kita ubah lagi zoomnya kita fokusin targetnya mantap mantap potong bebek angsa kita jump out di jam 12 potong lagi pangkalnya mantap mantap oke guys ini ini adalah view ini adalah view yang hk coba kita atur paralaknya di jarak 40 meter itu jaraknya seperti ini ya view nya dan kejernihan lensanya oke ada fokus seperti itu dan sekarang kita coba di lensa yang HD oke ini adalah lensa yang HD tadi kita stop dulu videonya oke ini kita coba fokusin jadi dia lebih gampang fokusnya lihat lebih bagus fokusnya lalu bisa dibandingkan untuk view nya dan pencahayaan lebih bagus daripada yang tipe hk teman-teman juga bisa lihat reticle nya lihat reticle nya juga lebih tipis oke gitu aja makasih oke teman-teman video ini saya buat di jam 12 malam ini adalah yang asilan hk seperti ini view nya dan kejernihan lensa nya sama-sama di jam 4 nanti kita bandingkan dengan yang sf dengan lensa HD oke ya seperti itu view nya juga sangat luas HD lens ini ini rancangan khusus request saya dari pabrik nah ini view nya sedikit lebih luas lalu fokusnya lihat ya langsung fokus dia langsung fokus dia kalau tadi ngeblur ya gampang sekali fokusin target ya ini keunggulannya lalu lebih jernih daripada yang tadi dan view nya kalau view nya hampir sama sedikit sedikit lebih luas ini lihat kita alihkan pandangan dan langsung fokus ini keunggulannya oke teman teman itu video nya jadi ini perkenaannya masih tetap masih grouping rapat untuk zoom part 5 6 sampai 16 masih oke jadi teman teman gak usah khawatir mungkin grouping nya kecil banget kalau senapan nya memang mumpuni pasti bagus hasilnya dan ini adalah model yang sangat ringan gak terlalu berat mungkin kurang lebih 50-60 gram dan ini yang keluaran sebelumnya ini yang hakar teman teman jadi hampir sama memang cuman repitual nya sama yang yang tadi di video sudah saya jelaskan kalau lensa hakar seperti ini dan lensanya yang HD seperti ini untuk reticle kalau ini ini model nya reticle nya harus milder dan lebih tipis daripada yang HK kalau HK itu tebal teman teman lalu untuk ini keunggulannya yang lain sudah double bout mounting nya double bout dan untuk fokus nya ini lebih cepat jadi nangkap misalnya mengalihkan pandangan pada buruan lain jadi mengalihkan posisi dia sangat cepat banget menangkap si buruan tadi kalau yang ini masih slow respon jadi ketika dia fokus di satu buruan satu target jika kita alihkan pandangan ke yang lain dia akan slow nanti lama-lama baru bisa fokus untuk pencahayaan dia lebih terang untuk yang HD ya daripada lebih terang lebih kontras lebih bagus pokoknya kalau yang ini sedikit agak mudur untuk view nya view nya hampir sama ini view nya sangat luas ini juga sangat luas jadi saya rekomendasikan pasti lebih enak yang lebih mahal udah gitu aja mungkin ilmu nya sedikit aja tapi kayaknya temen-temen bisa membedakan oh ini SFHK ini SFHD ya temen-temen bisa cari sendiri itu yang lebih bagus yang mana untuk hunting atau maupun atau yang lain ya oke pilihan temen-temen ya pasti yang lebih bagus kadang temen-temen itu pakai yang radikal tipis gak cocok jadi temen-temen pakai yang radikalnya agak tebal itu juga gak masalah soalnya ini sama-sama kualitasnya bagus tapi lebih unggul yang lensa HD temen-temen tadi juga sudah lihat videonya semoga bermanfaat dan jangan salah pilih keduanya ori markul bisa pesen di FB Randi Wiran atau Geril Gansok lalu ada Tokopedia di Geril Gansok juga di nomor WA 085 738 304 692 masih agak kontras saya pakai faktor tapi saya review markul ya karena saya adalah di lurus punya faktor dan juga markul sebentar lagi oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.